Ya baik, kita, saya kasih pengertian tentang paca Saya yakin Bapak Ibu ada sebagian yang ngerti gitu secara narasi, secara definisi, secara aplikasi Nah cuma saya sampaikan aja pengantarnya tentang apa sih tentang paca, pengertian paca Kalau kemarin kalau enggak salah saya bilang bahwa paca itu iuren yang diberikan oleh semua warga negara Kepada negara tanpa imbalan kayak asuransi Tetapi kita dengan membayar pajak mulai dari pajak bumi dan bangunan Pajak pribadi, pajak penghasilan Kontribusi yang kita dapat adalah pelayanan publik dari pihak pemerintah Lewat segala hal yang sifatnya administratif Kewarga negaraan Mulai dari KTP Terus hal-hal lain yang sifatnya administratif Tetapi juga paca itu yang dibayar oleh kita semua juga adalah untuk memfasilitasi kebutuhan infrastruktur Jalan, terus kantor-kantor, dinas dan seluruh aktivitas pemerintah ASN Itu juga dari pajak-pajak kita Dari pajak-pajak yang dibayar oleh kita Bahkan pemerintah sendiri dalam rangka mensejahterakan sebagian saudara kita Lewat bantuan tunai, jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan terutama yang tidak mampu Termasuk juga pendidikan Soal adik-adik kita Dari SD, SMP, SMA yang negeri Kalau swasta sebenarnya sudah enggak membayar juga Melalui BOS Tapi mereka kadang dipungut biaya-biaya Entah itu soal-soal latihan, pramuka, les Itu pungutan-pungutan yang sebenarnya sekolah apapun, negeri maupun swasta Semestinya sudah enggak Tapi selalu ada cara lain Yang dibuat oleh para Artinya mereka-mereka Saya tidak katakan oknome Karena ini hampir merata seluruh Indonesia Sekolah apapun itu selalu ada pungutan yang Menarik dana dari wali murid Dan itu sulit Padahal sudah semua sekolah SD, SMP, SMA itu gratis Itu pemerintah Itu dari mana? Dari pacak kita Hampir kebutuhan pemerintah Dalam rangka memberikan pelayanan publik Dalam rangka menggaji ASN Dalam rangka membangun beberapa infrastruktur Itu tidak hanya dari pacak Tapi dari pacak kita pribadi Pacak penghasilan, pacak usaha Itu hampir boleh dikatakan 60 persen 67 persen Sisanya itu adalah dari hasil usaha Atau badan usaha milik negara Kayak perbankan Ada BRI, BNI Mandiri, BTN Bank pensiunan Macam-macam perbankan Termasuk juga perkebunan Perkebunan inti rakyat Termasuk banyak perkebunan Terus termasuk pertamina Yang selalu rugi Bisa rugi Termasuk juga adalah Badan usaha milik negara Kayak semen Kayak Apalagi ya LON Pak Ya semuanya itu Itu badan usaha yang menghasilkan laba Labanya itu masuk ke bendaharan negara Dan baru dialokasikan oleh kementerian keuangan Untuk seluruh Kementerian Kementerian-kementerian Dirjen-dirjen Direktur-direktur Itu alokasinya begitu Dan anggaran kita Setahu saya 2022 kemarin Itu sudah menyentuh Angka Sekitar 200 sampai 300 triliun Dalam satu tahun Anggaran Luar biasa ya Ini yang saya Perlu sampaikan Nanti pada saat Kita pertemuan Ketiga atau keempat Ini pertemuan kedua ya Bapak Ibu ya Benar Pak Kedua Pak Ya Baru akan kita bahas Tentang teknis Mengenai perkebunan Baik itu dulu pengantar Ini semua sudah masuk ya Sudah masuk grup Zoom Ketua kelasnya siapain Pak Radiano Bukan Mas Rijal Ada Saya Pak Ijin off camera Pak Lagi nyetir Baik Gak apa-apa Mas Rijal Ya Baik ya Saya mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Semoga semuanya sehat Dan bisa Kuliah online ini bisa berjalan Itu Bapak Ibu Di dalam Undang-Undang nomor 6 83 Ada perubahan di Undang-Undang nomor 28 2007 ya Bahwa setiap warga negara Baik secara pribadi maupun badan Dengan tidak harus dikatakan memaksa Negara memungut pajak Itu ada di aturan Undang-Undang nomor 6 Dan nomor 28 Ya Perubahannya di 28 2007 Fungsi pajak Fungsi sebagai penerima Atau budgeting Fungsi mengatur Atau regulasi Atau reguleran Kalau bahasa di pajak Ya Teori yang mendukung Pemungutan pajak Ya Teori asuransi Teori kepentingan Teori objektif dan subjektif Teori baku Kewajiban mutlak Atau bakti Ya warga negara Terhadap negara Teori asas daya beli Coba kita bahas Satu persatu Ini karena kita akademisi ya Ini teori-teori harus tahu gitu ya Kalau orang konsultasi aja Enggak perlu Yang penting dia bisa tahu Menghitung begitu Tapi nanti kita ajarkan Baik Unsur-unsur pajak Ya Ada yuran dari rakyat kepada negara Berdasarkan Undang-Undang Ya diatur dalam Undang-Undang Perpacatan Terus tidak ada jasa Timbal balik Yang harus diterima Atas bayaran pajak kita Secara langsung Kayak asuransi Ya langsung kita bayar sekian Akan kembali sekian Enggak Coba kita menerimanya lewat Bagaimana pemerintah Bagaimana pemerintah Berikan pelayanan terhadap kita Mulai dari infrastruktur Layanan pendidikan Kesehatan Dan segala macam Ya Dan pembiayaan rumah tangga negara ASN Gaji Operasional Macem-macem itu Banyak luar biasa Asas pemungutan pajak Ya Adil dan merata Namanya Equality Ya Terus ke apa Kertainti Ya Kepastian tata cara Pemungutan Artinya Semua warga negara Yang diatur di Undang-Undang Perpacatan Ya Punya Kewajiban Untuk membayar pajak Tidak ada pandang Junuh Sama Ya Kalau Kita punya bangunan Ya Berdasarkan Apa Luas Ya Termasuk juga unsur Pembayaran pajak Jual beli bangunan Itu menentukan harga Bangunan itu Ya Terus kepastian Tata cara Pemungutan Itu juga jelas Diatur Ada Pasal-pasal Ada Prosentase Yang harus dibayar Ya Jadi Kalau kita punya gaji 3 juta ke bawah Enggak perlu bayar pajak pribadi Yang bayar pajak pribadi Itu adalah Li 3 juta ke atas Itu kalau dilaporkan Maksudnya Kita ngelaporkan Gitu ya Kalau kita enggak ngelaporkan Ya Enggak bisa Lewat apa Pemerintah tahu Kita kena pajak Oh kita enggak ngelaporkan Berarti kita dianggap Tidak sadar Ya Terus Tidak memberatkan Nah tidak memberatkan itu Ya karena diatur Kesesuaian Seperti saya tadi Jelaskan Terus Ada yang Asas ekonomi Bahwa Biaya Pemungutan Dan pemenuhan Itu seminim mungkin Nah Tapi sekarang kan Linier Ya Dimana Setiap ada Kenaikan BBM Selalu dikuti Kenaikan harga-harga Barang lain Dan sekarang Paca yang kemarin 10% Sudah berubah 11% Sudah ada Kenaikan Prosentase Pemungutan Paca Ya Katanya Menyesuaikan Kepada Pertumbuhan Dan Realisasi Perekonomian Dunia Kawasan Di Asia Tenggara Pendudukan Hukum Paca Ya Secara Perdata Mengatur Hubungan Hukum Individu Dengan Individu Lainnya Secara Publik Mengatur Hubungan Hukum Pemerintah Dengan Individu Rakyat Masyarakat Itu secara Hukum Publik Secara Perdata Ada Peraturan Yang Kalau dia Mestinya Bayar Tidak Bayar Maka Ada Denda Ada Finalty Itu Perdata Tapi Tapi Kalau Dia Mangkir Dan Melakukan Apa yang Tidak Semestinya Untuk Dibayar Maka Kena Hukuman Bidanya Artinya Banyak Itu Tapi Tidak Banyak Lebih Banyak Yang Mangkir Lebih Banyak Yang Manipulatif Laporan Keuangannya Dimanipulasi Supaya Dia Bayar Pajaknya Tidak Sesuai Dengan Pendapatan Dan Profitabilitas Perusahaannya Banyak Itu Dan Saya Tidak Munafik Kadangkala Saya Dimintai Bantuan Teman Yang Punya Perusahaan Karena Apa Namanya Kemampuan Dia Untuk Menyediakan Kembali Bahan Baku Sulit Terus Juga Operasional Tinggi Biaya Operasional Tinggi Sehingga Minta Tolong Supaya Dia Bayar Pajaknya Itu Tidak Full Gimana Caranya Sebenarnya Ini Ada Yang Tanya Kakak Kelas Kalian Kemarin Tanya Begini Kebetulan Dia Juga Dinis Dipolda Dinis Dipolda Jawa Timur Kalau Enggak Salah Pak Budin Tanya Begini Saya Pak Atas Dasar Apa Membantu Seseorang Kita Membuat Laporan Keuangan Sehingga Bayar Pajaknya Itu Tidak Semestinya Saya Tidak Bermaksud Untuk Mengatakan Bahwa Bapak Pelaku Yang Melanggar Bukan Cuma Banyak Saya Tahu Persis Banyak Kalau Saya Atas Dasar Membantu Teman Yang Menghadapi Krisis Liquiditasi Dari Apa Yang Harus Dia Penuhi Kasian Daripada Dia tutup Perusahaannya Banyak Orang Lagi Yang Akan Berhenti Yang Kedua Karena Bahan Yang Dibutuhkan Dia Langkah Dia Harus Import Jadi Kalau Dia Bayar Pajak Satu Tahun Itu Senilai 300-500 Juta Kan Kasian Saya Ditukan Sehingga Saya Buat Laporan Keuangannya Itu Hanya Kewajiban Pajaknya Dia Sekitar 87 Jutaan Jadi Yang Semestinya Dia Bayar Setengah N Dia Tanya Lagi Bapak Apa Yang Dilakukan Ya Rahasia Saya Bila Cuma Intinya Kalau Saya Menjadikan Standar Pembayaran Pajak Itu Adalah Omset Ketahuan Ketahuan Kalau kita Mengurangi Omset Termasuk Mengurangi Produksi Karena Orang Pajak Akan Lihat Ini Membuat Apa Jumlah Orang Berapa Sip-sipannya Berapa Itu Tau Mereka Pinter Menghitung Tidak Mungkin Kalau kita Mengurangi Produksi Dan Omset Penjualan Yang Kita Lakukan Saya Bilang Orientasi Kita Adalah Biaya Operasional Yang Tinggi Yang Semestinya Biaya Operasional Aslinya Itu Katakanlah 200 Juta Dalam Satu Bulan Kita Buat Jadi Setengah M Satu Bulan Jadi Ada Pos-pos Tertentu Yang Memang Saya Bilang Saya Rekayasa Tapi Rekayasanya Mendekati Jadi Tidak Kalau Diperiksa Audit Itu Tidak Ketahuan Banget Tapi Kalau Yang Meriksa Itu Adalah KAP Kantor Akuntan Publik Itu Ketahuan Itu Saya Bilang Begitu Ini Beberapa Hal Yang Nanti Kita Akan Tahu Bagaimana Cara Mengkondisikan Tapi Kita Membantunya Dengan Hati Dan Saya Tidak Melanggar Hukum Tapi Melanggar Etika Hukum Pajak Dibagi Dua Ada Hukum Pajak Material Ada Hukum Pajak Formal Kalau Hukum Pajak Material Memuat Keadaan Objek Pajak Subjek Pajak Tarif Pajak Kalau Memuat Keadaan Itu Mestinya Yang Harus Dibayar Itu Kan Jelas Diatur Itu Sudah Sifatnya Material Tidak Bisa Dipungkir Terus Yang Kedua Objek Pajak Ya Juga Jelas Mobil Bayar Pajak Rumah Bayar Pajak Penghasilan Pendapatan Bayar Pajak Pembelian Barang Mewa Bayar Pajak Import Bayar Pajak Export Bayar Pajak Apa Belanja Barang Itu Bayar Pajak Pelatihan Bayar Pajak Menarik Narasumber Keperusahaan Bayar Pajak Pokoknya Hampir Semua Dipacak Karena Itu Material Sudah Bisa Ditebak Objek Pajak Sudah Bisa Ditebak Subjek Pajak Orang Yang Akan Menghitung Dinas Pajak Petugas Pajak Kalau Bapak Ibu Mau Bayar Pajak Bingung Datang Aja Ke KPP Pratama Pak Saya Punya Penghasilan Segini Saya Punya Mobil Tolong Hitungkan Pajaknya Tidak Sampai Setengah Jam Selesai Cuma Itu Pembayaran Pajak Asli Tidak Bisa Direkayasa Tapi Kalau Kita Hitung Sendiri Insya Allah Kita Bayar Separuh Contoh Mobil Di antara Mobil Ada Nama Orang Lain Kalau Atas Nama Orang Lain Kita Tidak Perlu Misalnya Biarkan Ada Orang Lain Contoh Seperti Itu Atau Perusahaan Kita Punya Cabang Diakui Saja Bahwa Perusahaan Pusat Pembayaran Pajak Cabang Cabang Sudah Dibayar Perusahaan Pusat Jadi Pusat Yang Bayar Padahal Pusat Yang Bayar Itu Berdasarkan Aktivitas Probabilitas Di Pusat Cabang Gak Dihitung Tapi Cabang Bailout Pembayaran Pajak Pusat Diminta Sudah Dibayar Di Pusat Ini Sifatnya Subyek Pajak Material Tarif Pajak Juga Diatur Mulai Dari Pajak Pribadi Kalau Kita Punya Istri Kita Bayarnya Berapa Punya Anak Berapa Bayarnya Berapa Itu Dihitung Pajak Pribadi Itu Namanya Tanggungan Yang Masuk Dalam Hitungan Pajak Kalau Kalau Hukum Pajak Formal Itu Memuat Bentuk Tata Cara Yang Mengatur Pasal Perpasal Jadi Kalau Misalnya Pajak Pribadi Setiap Bulan Penghasilan Itu Maksimal Pelaporannya Adalah Pembayarannya Adalah Sebelum Tanggal 20 Pelaporannya Adalah Akhir Bulan Di Bulan Kemarin Contohnya Itu Namanya Contoh Tata Aturan Termasuk Laporan Pajak Penghasilan Perusahaan Itu Sebelum Tanggal 31 Desember Dan Biasanya Pembayarannya Sebelum Tanggal 31 Desember Tapi Diberi Kesempatan Maksimal Tiga Bulan Dari Perhitungan Pajak Final Nah Itu Salah Satu Tata Aturan Cara Aturan Yang Diberikan Nah Pinjauan Pajak Seperti Biasanya Pinjauan Teknis Itu Ada Aspek Ekonomi Aspek Keuangan Aspek Sosiologi Aspek Hukum Ya Nah Ini yang Semestinya Di atas Slid ini Di atas Ini Beberapa Alokasi Anggaran Atas Penghutuhan Pajak Ya Didistribusikan Kemana Saja Dapat Dari Mana Ya Seperti Itu Ya Ini Pembiayaan Pembangunan Nasional Pajak Pinjauan Luar Negeri Labah Digas Don Digas Masuk KPBR Dipakai Untuk Pembangunan Nasional Ya Mulai Dari Infrastruktur Suprastruktur Ya Fasilitas Sosial Keagamaan Dan Lain Lain Termasuk Menciptakan Rasa Aman Bayar Tentara Itu Bayar Tentara Kan Istilahnya Itu Kan Kerjaannya Yang Memberikan Rasa Aman Pada Masyarakat Dan Negara Kalau Ditanya Ya Kegiatan Tentara Gak Ada Kecari Perang Kalau Ada Perang Baru Dia Bekerja Itu Kalau Gak Ada Perang Mereka Lebih Banyak Menyokong Aktivitas Sosial Dan Membantu Kepolusian Dalam Hal Banyak Pengamanan Apapun Tapi Ini pajak pusat Pajak pusat Nanti ada Pajak pusat Ada pajak Daerah Tingkat Satu Pajak Daerah Tingkat Dua Dan Pembagiannya Seperti Apa Ada Yang Kita Disubsidi Oleh Pusat Ada Yang Kita Apa Pendapatan Asli Daerah Itu Kalau Pendapatan Asli Daerah Pusat Tingkat Satu Pusat Itu Tidak Cawi-Cawi Kalau Kabupaten Mengelola Pajak Contohnya Retribusi Retribusi Itu Dikelola Di Setiap Kabupaten Akhirnya Tidak Distor Ketingkat Satu Apalagi Ke Pusat Ruang Yang Tingkat Satu Itu Apa Saja Tarikan Pajaknya Distribusinya Kayak Apa Nanti Ada Mulai Dari PPH PPN Terus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah BBB Bia Materai Sekarang Materai Sudah Naik 10.000 Sudah BBHTB Ini Sekilas Sekilas Berapa Nah Kalau Pak Ibu Pernah Dengar Ada Bantuan Atas Alokasi Labah Cukai Kayak Rokok Kayak Biaya Masuk Itu Diberikan Bantuan Terhadap Beberapa Petani Kelompok Tani Itu Dari Cukai Itu Maksudnya Diambilkan Dari Pajak Retribusi Pajak Dari Cukai Nah Ini Pajak Daerah Pajak Daerah Provensi Pajak Kendaraan Bermotor Itu Dikelola Di Provensi Tidak Distor Ke pusat Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Permukaan Perusahaan Perusahaan Itu Kan Ngebor Itu Harus Bayar Pajak Kalau Tidak Bayar Pajak Ketahuan Itu Perusahaan Ngebor Tidak Apa namanya Melaporkan Itu Kena Itu Sama Kepulisan Biasanya Ada Rasia Perusahaan Perusahaan Itu Di Rasia Yang Di Rasia Itu Ada Tiga Biasanya Pertama Adalah Limbah Pengelolaan Limbah Yang Kedua Yaitu Tadi Ngebor Air Permukaan Limbah Ngebor Air Permukaan Sama Tiga Yang Satu Siapa Ya Limbah Bayar Permukaan Sama Ini Daya listrik Mereka kan punya Genset sendiri Nah Mereka Ngambil listrik Untuk Memperbesar Listrik Mereka Bayar Genset Bukan Beli Genset Sehingga Bayarnya Tidak Full Ke PLN Karena Ada Genset Dan Genset Itu Hidup Generator Pribadi Perusahaan Ada Itu Beli Nah Itu Harus Lapor Ada Pajaknya Tidak Ujuk-ujuk Itu Ada Tapi Mereka Nyerap Listrik Cuma Menggerakkan Generator Meskipun Generatornya Itu Punya Perusahaan Tapi Harus Bayar Paca Terus Pajak Rokok Itu Tadi Pajak Rokok Itu Larinya Yang Kecukai Ini Pajak Daerah Yang Dikelola Dan Dimanfaatkan Oleh Kabupaten Atau Kota Pajak Hotel Dan Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklama Penerangan Jalan Pajak Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Itu Di Kabupaten Kota Kalau Golongan B Di Tingkat Provinsi Sedangkan Di Golongan A Kepusat Terus Pajak Pemanfaatan Air Bawa Tanah Kayak Tadi Air Permukaan Pajak Parkir Sarang Burung Wallet Pajak Apa Lagi Pajak Rumah Makan Rumah Makan Itu Dikelola Kota Kabupaten 10% Ini Yang Dikelola Kabupaten Atau Kota Ini Yang Dikelola Provensi Ini Pembagian Pajak Antara Pusat Dan Daerah Jadi Penerimaan PBB Pusat Itu Cuma 10% Daerah 90% Penerimaan PBHTB Biaya Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Itu PBHTB Pusat 20% Daerah 80% Nah Ini Yang Banyak Ini Pendirimaan Sektor Pertambang Minha Kayak Blok Cepu Itu Nah Itu Daerah Cuma Dapat 15% Pusat 85% Blok Cepu Pendirimaan Sektor Kehutanan Pertambangan Dan Perikanan Ya Kayak Di Jember Kehutanan Itu Hutan Rakyat Kopi Coklat Itu Negara 20% Daerah 80% Termasuk Sektor Perikanan Pendapatan Melayan Di Jawa Timur Semenap Langkalan Menyuangi Terus Lamungan Ya Sermaya Halo ya Halo B Ya Saya masih Ngajar dulu Kira-kira Masih tinggal 15-20 Menit Nanti Saya Nyusul Kebawah Ya Oke Makasih Makasih Ya Ya Oke Saya Nyusul Baik Ya Makasih Baik Daerah 30 Perimbangan Dana Rehuboisasi Pusat 60 Daerah 40 Ya Nanti Detailnya Juga ada Di Materi Berikutnya Ini Cuma Saya Berikan Selain Pandang Supaya Ada Di Bayangan Nanti Kemana Arah Perpajakan Ini Pengelompokan Pajak Menurut Golongan Ya Ada pajak Langsung Ada Pajak Tidak Langsung Menurut Sifat Ada Subjektif Objektif Seperti Selain Pendahuluan Tadi Tata Cara Pemungutan Pajak Ya Ada Dengan Cara Stelsil Ya Ada Dengan Langsung Pungut Ya Kalau Dengan Stelsil Nyata Itu Anaknya Real Stelsil Jadi Dia Langsung Dihitung Ya Berasarkan Komposisi Yang Tidak Perlu Dihitung Oleh Peratama KPP Pertama Atau Kita Ya Biasanya Itu Adalah Apa Yang Haru Dibayar Oleh Kayak Mobil Motor Itu kan Tidak Perlu Dihitung Sudah Diatur Langsung Sudah Ada Di Surat Pajak Sudah Ada Nah Kalau Yang Sifatnya Dipungut Ya Harus Melalui Asesmen Dulu Dihitung Ya Ada Yang Dihitung Oleh Petugas Pajak Ya Ada Yang Dihitung Oleh Sekarang Pakai E-Billing Ya Pajak Online Ya Ada Yang Pakai Konsultan Pajak Ya Karena Kita Kalau Perusahaan Itu Terlalu Banyak Yang harus Dibayar Jadi Dia Nggak Misah Yang Punya Perusahaan Suruh Hitung Sendiri Pasti Pakai Konsultan Terima Jadi Nanti Kalau Terjadi Risiko Yang Dituntut Konsultannya Bukan Perusahaan Tarif Pajak Ada Tarif Sebanding Proporsional Tarif Tetap Tarif Progresif Tarif Degresif Kalau Sebanding Proporsional Menyesuaikan Kepada Objeknya Ya Kayak Kita Untung Ya Berapa Besarannya Untung Prosentase Yang Diminta Bukan Nilainya Kalau Yang Tarif Tetap Ya Kayak Namanya Pajak Yang Sudah Ditentukan Langsung Tidak Perlu Dihitung Kayak Pajak PPN Rumah Makan Kan 10% Kan Sudah Jelas Masalahnya Rumah Makan Apa Benar-benar Bayar Belit Juga Tapi Nggak Apa Bagi Pengetahuan Kalau Tarif Progresif Kemarin Kita Bingung Ya Saya Sempat Bingung Juga Punya Sepeda Motor Lebih Dari Dua Itu Kena Tarif Progresif Punya Mobil Lebih Dua Itu Kena Tarif Progresif Sehingga Mobil Kita Dinamai Paman Kita Dinamai Saudara Kita Yang Nggak Punya Mobil Sebenarnya Tarif Progresif Itu Hanya Tambahannya Nggak Banyak Antara 10 Sampai 15 Persen Ya Itu Sebenarnya Untuk Identitas Real Siapa Yang Punya Paca Yang Harus Paca Dan Objek Siapa Pertujuhnya Paca Sebenarnya Itu Aja Kita Ketakutan Kemarin Waktu Ada Penarikan Tarif Paca Progresif Ya Oke Itu Penjelasannya Tarif Proporsional Tarif Paca Yang Prosentasenya TAP Meskipun Terjadi Perubahan Dasar Pengenaan Paca Tarif Regresif Tarif Paca Yang Menurun Ketika Dasar Pengenaan Paca Meningkat Nilainya Tarif Progresif Itu Kebalikan Dari Regresif Tarif Paca Yang Akan Semakin Naik Sebanding Dengan Naiknya Dasar Pengenaan Paca Kalau Tarif Dekresif Penaikan Prosentase Tarif Paca Akan Semakin Rendah Ketika Dasar Pengenaan Pajaknya Semakin Meningkat Ya ! Top 10 Pah 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 Terima kasih.